Memburu Iblis jelit 14. Pintu terbuka. Tanpa mengendorkan kewaspadaan mereka masuk. Oleh karena ruang depan tidak ada orangnya, maka mereka bertiga lalu masuk ke ruang dalam. Dan mereka segera berhadapan dengan Soh Lian Chu dan Lohat yang sedang sibuk merawat Orok yang baru lahir itu. Sementara itu di dalam kamar pengobatan keadaannya juga tidak kalah tegangnya. Tuilan mulai sadar dari pingsannya. Namun karena tubuhnya sangat lemah, maka dia hanya bisa membuka matanya saja. Bibirnya yang kering dan bucat itu tampak bergetaran menahan sakit. Tenanglah nyonya. Kau dan bayimu selamat. Sekarang berusahalah untuk mengerahkan tenaga saktimu, aku akan membantumu dari luar. Tsu Sengkun berkata dengan suara bergetar pula. Seluruh kekuatannya juga hampir terkuras habis untuk menolong persalingan yang sulit itu. Metu, Tuilan tampak terbelalak mendengar tentang kelahiran bi-nya. Ada terpancar perasaan gembira dan bahagia di dalam pandang matanya. Namun sinar kebahagiaan itu segera lenyap kembali tatkala ia menyadari keadaan tubuhnya yang tak berpengharapan lagi itu. Sekejap malah terbayang kembali tubuh suaminya yang terseret arus air di bawah tanah itu. Koko, bisiknya perlahan hampir tak terdengar sama sekali. Tsu Sengkun melepaskan kedua telapak tangannya yang menempel di atas perut Tuilan. Eng Moy, bagaimanakah pekerjaanmu? Ada yang cocok untuknya desaknya kepada kuah Siok Eng, istrinya? Oh, sungguh beruntung sekali dia darah Lian Chu ternyata cocok dengan darahnya Siok Eng menjawab hampir bersorak. Bagus. Kalau begitu panggil Lian Chu kemari. Siok Eng cepat melesat keluar dan berlari ke ruang tengah. Lian Chu, kau diserunya terputus begitu menyaksikan. Apa yang terjadi di ruangan tersebut? Ternyata tempat itu telah menjadi ajang pertempuran yang seru. Lohoat yang tua itu bertempur dengan seorang lelaki kurus bersenjata pacul sedangkan Soe Lian Chu menghadapi seorang gadis cantik membawa kipas besi. Mereka berkelahi dan bertarung dengan hebatnya, sementara di dekat pintu masih terlihat seorang lagi yang masih menganggur. Sekilas pandang saja kuah Siok Eng sudah bisa melihat bahwa orang-orang yang datang itu rata-rata memiliki kepandaian di atas suaminya dan dirinya sendiri. Dan kuah Siok Eng segera dapat mengenali pula lelaki kurus bersenjata pacul tersebut. Tung Hai Nung Jin. Oh, kenapa bajak laut itu sampai berada di tempat yang terpencil seperti ini? Dan siapa pula gadis liai yang bertempur dengan Lian Chu itu? Celaka. Siok Eng berdesah cemas. Kedatangan Siok Eng itu segera diketahui oleh pemuda yang berdiri di dekat pintu. Ah 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 ah. Ternyata masih ada penghuni lain di rumah ini. Pemuda yang tidak lain adalah Tiao Kyatsu itu tertawa gembira sambil melangkah menghampiri Siok Eng. Siok Eng mundur kembali. Namun begitu teringat akan suaminya yang sedang mengobati orang, langkahnya segera terhenti. Mereka tidak boleh ke kamar pengobatan, desahnya di dalam hati. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa begitu datang rombongan Tung Hai Nung Jin itu langsung bergebrak dengan kakek Hoat dan Solian Chu? Ternyata begitu berhadapan muka, Solian Chu dan kakak beradik si Tiao langsung saling mengenal. Mereka semua pernah berjumpa beberapa tahun yang lalu di Dusun Homacun meskipun hanya sebentar, bakal pendekar penyebar maut. Pada waktu itu Tiao Kyatsu mulai menaruh perhatian kepada Solian Chu yang buntung lengan kirinya, walaupun di dalam pertemuan tersebut sama sekali ia tak mengerti kalau gadis yang menarik hatinya itu adalah Putri Hang Gi Hiap Solian Hai. Hei, Koko! Aku ingat gadis buntung ini. Kita pernah menjumpainya di desa Homacun beberapa tahun yang lalu, ketika kita berdua baru pertama kalinya menginjakan kaki di dunia Kang Ou, Tiao Li In berseru seraya mengacungkan jarinya ke arah Solian Chu, yang sedang sibuk menjaga orok itu. Kau, kau benar, In Moi. Oha, selamat bertemu kembali, Nona. Hei, hei, jangan ngawur kau. Masih saja panggil Nona-nonaan seperti dulu. Lihat bayi yang di dekatnya itu. Eh, tanda seru Tiao Kyatsu tersentak kaget. Sementara itu Tung Hai Nung Jin tampak mendekati kakek Hoat. Aha, akhirnya ketemu juga kau. Kenapa kau tadi berlari sambil mengendap-endap di dalam hutan itu? Dan apa yang kau bawa tadi? Kau seperti menggendong orang. Mana orang itu, hei katanya dengan suara dingin. Luh Hoat menatap wajah lawannya. Hatinya sedikit bergetar juga melihat senjata pacul di tangan orang itu. Soalnya tiada seorang pun di dunia persilatan saat itu yang bersenjatakan pacul selain bajak laut Tung Hai Nung Jin di lautan timur. Padahal ia menyadari bahwa ia takkan mampu mencinakan pacul tersebut. Oleh karena itu ia berusaha untuk tidak membuat onar terlebih dulu. Maaf, apakah aku yang tua ini berhadapan dengan Tung Hai Nung Jin dari lautan timur itu sapanya halus? Tung Hai Nung Jin mendengus melalui lobang hidungnya. Tidak salah. Nah, lekaslah kau jawab pertanyaanku tadi. Luh Hoat menghela nafas. Bagaimanapun juga ia adalah bekas pengawal kaisar yang disegani orang. Sikap dan ucapan Tung Hai Nung Jin yang kurang bersahabat itu lambat laun memanaskan hatinya juga. Maaf, apa peduli Tung Wan dengan semua yang kulakukan di hutan itu? Bukankah aku tidak mengganggu kepentingan Tung Wan katanya sedikit keras? Setan. Kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Apakah kau ingin dipaksa dahulu untuk menjawabnya? Tung Wan jangan terlalu kasar di rumah orang. Tung Wan adalah tamu di sini. Luh Hoat masih tetap berusaha mencegah pertumpahan darah. Akhirnya So Lian Chu maju ke depan. Ditariknya lengan Loh Hoat ke belakang. Lalu katanya kepada tamu-tamu yang tak diundangnya itu. Harap Cui duduk dahulu yang baik. Kita bisa berbicara tentang maksud Cui datang ke sini nanti. Kita tak perlu bersih tegang leher tanpa alasan yang pasti. Nah, silakan. Sebenarnya hati So Lian Chu sendiri juga sudah mulai terbakar melihat tingkah laku tamu-tamunya. Sejak Tiao Ka Iyating menyebutnya gadis buntung tadi, hatinya sudah mulai tersinggung. Apalagi ketika ia disangka telah kawin dan mempunyai anak. Namun semuanya itu ditelannya saja di dalam hati, karena ia mengingat sesuatu yang lebih penting, yaitu keselamatan bayi itu dan ibunya. Tapi keinginannya tersebut agaknya tidak terkabul. Tung Hai Nung Jin yang sudah terlanjur bersikap garang itu tampaknya malu untuk mengubah sikapnya. Apalagi bajak laut yang sudah terbiasa bersikap kejam dan sewenang-wenang itu melihat tiada orang yang perlu ditakuti di dalam rumah tersebut. Tak perlu. Kami datang tidak untuk bertamu. Kami datang untuk mencari orang tua itu. Nah, kau tidak perlu ikut campur agar kami tak usah membunuhmu bentaknya dengan suara bengis. Benar, Nona, eh, Nyonya. Kau tak perlu ikut campur dalam urusan ini. Sayangilah kecantikanmu. Kau eh. Dimanakah suamimu Tiao Kiatsu tiba-tiba melangkah maju dan mencoba untuk menggoda So Lian Chu? Ternyata So Lian Chu juga tak kuasa mengendalikan kemarahannya. Tutup mulutmu. Kalian semua memang manusia tak punya aturan dan sopan santun sama sekali. Seenaknya saja masuk ke rumah orang. Masih pula berlaku kurang ajar, membentak-bentak dan main paksa lagi. Huh. Ayoh, sekarang pergi dari es ini. Pergi hardiknya dengan suara menggeledek. Karena marah, otomatis tenaga dalamnya bekerja, sehingga suaranya benar-benar seperti petir yang meledak di telinga para pendengarnya. Tung Hai Nung Jain dan keponakannya tersentak kaget. Mereka sama sekali tidak mengira kalau gadis buntung itu memiliki Lwe Keng sedemikian tingginya. Namun hal itu justru mengelitik hati Tiao Li Ing Malah. Sebagai gadis yang congkak dan gemar membuat kerusuhan, tantangan So Lian Chu itu segera ditanggapi dengan gembira sekali. Bagus. Kalau kami tidak mau pergi, kau mau apa? Main paksa juga? Hihihihi. Saking marahnya So Lian Chu tak bisa berkata-kata lagi. Langsung saja ia menyerang gadis congkak itu. Telapak tangan tunggalnya mendorong lurus ke depan, ke arah ulu hati lawannya. Sederhana saja gerakannya, namun dari telapak tangan itu tiba-tiba mengeluarkan asap kemerah-merahan, seperti halnya kayu bakar yang baru dikeluarkan dari tungku api. Dan pengaruh yang ditimbulkannya ternyata juga sangat hebat. Udara panas terasa membakar ketubuh Tiao Li Ing mengetahui lawannya memiliki ilmu esilat teinggi, Tiao Li Ing semakin menjadi bersemangat lagi. Gadis yang selalu menyombongkan kepandainya itu segera mengerahkan ilmu andalannya pula. Sambil berputar ke samping ia menghantam pergelangan tangan So Lian Chu. Dan serangkum udara dingin segera menerjang ke depan, memotong pancaran hawa panas yang ditimbulkan oleh serangan So Lian Chu. C.A.S. Belum juga tangan mereka bertemu, udara panas dan udara dingin yang mereka timbulkan telah bentrok terlebih dahulu. Dan bentrokan tersebut menimbulkan suara berdesis seperti api tersiram hujan. Dan kedua buah telapak tangan itu akhirnya bertebu pula. Selanjutnya, masing-masing telapak tangan tersebut terpental kembali. Tiao Li Ing meringis kesakitan. Telapak tangannya seperti menyentuh lidah api. Sementara So Lian Chu sendiri juga tampak menggigit bibirnya pula, karena tangannya seperti terperosok ke dalam lobang es yang dingin luar biasa. Keduanya lalu berdiri berhadapan. Masing-masing merasa terkejut atas kedasyatan ilmu lawannya. Terutama Tiao Li Ing gadis itu sama sekali tak menyangka kalau gadis buntung yang dianggapnya lemah itu ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa. Malahan pada benturan mereka yang pertama tadi, kekuatannya masih terasa sedikit kalah dibandingkan dengan kekuatan lawannya itu. Dan hal itu semakin menambah kegusorannya. Dikerahkannya seluruh kekuatannya kemudian menyerang kembali dengan dasyatnya. So Lian Chu pun tidak mau tinggal diam pula. Dikerahkannya tenaga sakti Ang Pek Sin Kang warisan ayahnya, kemudian menyambut serangan lawannya itu dengan tidak kalah garangnya. Demikianlah, mereka pun lalu terlibat dalam pertempuran yang hebat dan seru. Tentu saja keributan tersebut menyebabkan bayi yang sedang berada di dalam perawatan khusus itu menjadi gelisah dan menangis keras. Lohat tak tega mendengarnya. Bergegasia menghampiri. Namun Tung Hai Nung Jin cepat mencegatnya. Tanpa memberi peringatan terlebih dahulu iblis dari Lautan Teimur itu. Menyerang dengan paculnya. Yei us. Meta pacul yang tajam itu menyambar leher Lohat. Lohat dengan tangkas mengelak. Tiba-tiba tangannya sudah memegang ruyung berantai, yaitu tiga potong besi pendek yang masing-masing dihubungkan dengan rantai pendek pula. Ruyung tiga ruas itu segera menyambar-nyambar dengan dasyatnya mengurung pacul lawannya. Dan keadaan yang seperti itulah yang kemudian disaksikan oleh Kua Siok Eng. Kua Siok Eng menjadi kaget dan bingung. Sekejap ia tak tahu apa yang mesti dia lakukan. Semuanya berlangsung dengan mendadak dan tak disangka-sangka sebelumnya. Dan pada saat itulah tiba-tiba Tei Auka Yatsu datang mendekatinya. Dengan mulut meringis itu menegurnya. Ah ah ternyata masih ada penghuni lain di rumah ini. Kua Siok Eng melangkah mundur, namun segera berhenti tak kalah teringat keadaan di kamar pengobatan. Kalian siapa? Mengapa tiba-tiba membuat tonar di rumahku ini sapanya pura-pura tidak mengenal mereka? Tiaw Kiyatsu tertawa. Ah, nyonya tidak mengenal kami? Ah ah ah, dengarlah. Kami datang dari lautan timur. Kami berdua adalah putera Tung Hai Tiaw. Dan orang tua itu adalah pamanku, Tung Hai Nung Jin. Masakan nyonya belum mendengar nama pamanku itu katanya seraya menunjukkan ke arah Tung Hai Nung Jin. Tung Hai Nung Jin? Mengapa dia sampai datang kemari? Ada urusan apa sebenarnya Kua Siok Eng pura-pura terkejut? Ketahuilah, nyonya. Kami bertiga sedang mencari seorang wanita muda berwajah cantik. Wanita itu mengenakan baju kulitular. Dia berada di sekitar tempat ini. Tadi secara tidak sengaja kami melihat kakek tua itu berlari mengendap-endap. Menuju ke rumah ini. Dia menggendong sesosok tubuh manusia. Tapi ketika kami tanyakan, kakek tua itu tidak mau berterus terang. Itulah sebabnya kami menyerang. Tanda petik. Ahaha. Kua Siok Eng berdesah. Serba sedikit nyonya rumah ini mulai mendapat kegambaran tentang wanita muda yang kini sedang dirawat oleh suaminya itu. Tampaknya wanita muda itu adalah musuh keluarga Tiau, dan sekarang sedang dikejar-kejar sampai di tempat ini. HMM, siapakah namanya? Apakah kakek tua itu ayahmu? Siapakah dia? Kulihat kepandainya juga tidak rendah. Bisa melayani pamanku sedemikian lamanya? Tiau Kiyatsu bertanya kepada Kua Siok Eng lalu mengalihkan pandangannya ke arna pertempuran. Dan, gadis buntung itu. Siapakan dia? Benarkah bayi yang ada di tengah-tengah barisan lilin itu anaknya? Kua Siok Eng tidak segera menjawab. Pikirannya sedang bingung memikirkan kemelut yang kini sedang dihadapinya. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menolong jiwa wanita muda dan bayinya yang kini sedang berjuang untuk hidup itu. Apalagi keduanya harus lekas-lekas mendapatkan pertolongan sekarang. Tapi, tapi rumah ini sedang kedatangan perusuh. Dan So Lian Chu yang seharusnya menyumbangkan darahnya kini sedang bertempur dengan musuh. Oh bagaimana ini? Pikirnya dengan gelisah. Huh? Mengapa nyonya diam saja tiba-tiba Tiau Kiyatsu membentak tak senang. Aku, oh, ini. Kua Siok Eng menjadi semakin gugup dan berkeringat. Apalagi ketika suaminya tiba-tiba berseru dari dalam, Eng. Boy, suara apakah itu? Mengapa ribut benar? Dimanakah So Lian Chu? Mengapa lama sekali? Lekaslah. Tiau Kiyatsu terperanjat, dan Kua Siok Eng pun menjadi pucat pula. Siapakah dia? Suamimu. Kenapa dia tak keluar menemui kami pemuda itu menggeram, lalu melangkah ke ruang pengobatan. Berhenti Kua Siok Eng menjerit keras, kemudian melesat ke depan, menghalang di muka Tiau Kiyatsu. Tiau Kiyatsu tersenyum dingin. Wajahnya berubah menjadi kejam dan haos darah. Hahaha, agaknya ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Apakah itu? Wanita yang sedang kucari-cari itu? Bagus. Akan kucari dia. Jangan tanpa terasa Kua Siok Eng berteriak pula. Eng Moi? Kenapa kau berteriak-teriak? Ada apa di situ? Ciu Seng Kun berseru lagi. Sama sekali tak menyangka kalau. Di ruang tengah telah terjadi pertempuran yang menegangkan. Seluruh perhatiannya hanya tercurah kepada Tu Ilan yang sedang meregang nyawa menghadapi maut. Rumah kita kedatangan rombongan bajak laut dari lautan timur Kua Siok Eng menjawab. Tapi kau tak perlu khawatir. Kami bertiga sanggup menghalau mereka. Rombongan bajak laut dari lautan timur Ciu Seng Kun mengulang tak percaya. Tempat ini ada ratusan li jauhnya dari pantai. Bagaimana mereka bisa sampai kemari? Tiao Kiatsu tertawa terbahak-bahak. Lihat. Suamimu tak percaya kalau kami bisa sampai di tempat ini. Hahaha. Hayolah, sebutkan namamu sebelum mati. Aku akan mengguatkan nama itu di batu nisanmu nanti. Hahaha. Kulit muka Siok Eng yang putih halus itu menjadi merah padam. Dan hatinya tiba-tiba menjadi muak pula menghadapi sikap Tiao Kiatsu yang sombong dan kurang ajar itu. Meta yang semula tampak ketakutan karena harus memikirkan nasib seng suami dan orang-orang yang ditolongnya itu kini tampak kaku dan dingin. Dan itulah sebenarnya wata asli dari Kua Siok Eng, karena jelek-jelek dia adalah putri Kua Eng Ki Ketua Tai Bong Pai, partai kuburan besar, yang terkenal itu. Hemh, tidak mudah membunuh aku. Cobalah geramnya seraya mengerahkan tenaga sakti Hyo yang singkangnya, tenaga sakti asap Hyo, yaitu tenaga sakti andalan kaum Tai Bong Pai. Kabut tipis berbau wangi tiba-tiba menyelimut di tubuh Kua Siok Eng. Kabut itu tercipta dari lapisan keringat Siok Eng yang menguap karena adanya perubahan suhu badan secara mendadak. Oleh sebab itu kabut tersebut segera hilang dengan sendirinya. Tiaw Kiat Sum langkah mundur setindak. ILMU yang diperlihatkannya oleh lawannya itu mengingatkannya kepada cerita yang pernah didengarnya dari ayahnya. Yaitu cerita tentang sebuah partai persilatan besar di daerah Sihek, yang pada seratus tahun yang lalu didirikan oleh Cui Beng Kui Ong, salah seorang dari empat datuk besar persilatan zaman itu. Maka pemuda itu pun tak mau berlaku sembrono lagi. Langsung saja ia mengerahkan ilmu yang didapatnya dari Giyok Bintok Ong, gurunya yang baru. Mendadak serangkum bau busuk yang sangat memuakan tersebar dari dalam tubuhnya membuyarkan bau wangi yang tadi berhembus dari dalam tubuh Kua Siok Eng. Begitu busuknya bau itu sehingga orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut terasa mau muntah karenanya. Awas, udara beracun Kua Siok Eng yang sedikit banyak sudah hafal akan ciri-ciri racun itu berteriak memperingatkan. Kawan-kawannya, kemudian cepat menerjang sumber racun tersebut untuk menghentikannya. Tiau Kiat Su melenting pergi, mencari tempat yang luang di dalam ruangan itu. Kua Siok Eng segera mengejarnya. Dan mereka pun lalu terlibat dalam pertarungan sengit dan mendebarkan. Masing-masing memiliki ilmu yang aneh dan mengerikan, sehingga untuk beberapa saat lamanya belum dapat dipastikan ilmu siapa yang lebih tinggi. Sementara itu pertempuran antara So Lian Chu melawan Tiau Lieng sudah mulai merayap ke tingkat yang paling tinggi pada ilmu mereka. Dan pada puncak ilmu mereka ternyata ilmu mereka mempunyai banyak kemiripan. Ternyata masing-masing memiliki tenaga dalam yang bersifat im dan yang secara berbareng. Hanya bedanya, kalau Tiau Lieng harus mengeraskannya secara berbareng, yaitu sekaligus yang bersifat im dan yang. HMM, aku mengenal ilmu yang kau pakai ini. Coba katakan, apa hubunganmu dengan aliran imbie angkau? Mengapa seorang putri bajak laut seperti kau ini memiliki ilmu silat imbie angkun hoat dari aliran imbie angkau di dalam kesibukannya So Lian Chu masih sempat menilai ilmu silat lawannya? Ternyata Tiau Lieng pun masih sempat menjawab pula, apa yang perlu diherankan? Apakah seorang keturunan bajak laut seperti aku ini tidak boleh mempelajarinya? Hai 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 hai. Jadi kau benar-benar menguasai im yang kun hoat dari im yang kau? Lalu, siapakah So Lian Chu mendesak penasaran? Kalau ku katakan siapa guruku, kau tentu kaget atau mengatakan bahwa aku seorang pembual. Hai hai hai. Begitukah? HMM, coba katakan Lian Chu mendesak dan berhenti menyerang. Tiau Lieng tertawa melengking sebelum menjawab. Lalu katanya mantap, guruku adalah tokoh terlihai di dalam aliran im yang kau. Kau tahu siapa yang terlihai di dalam aliran itu? Kau maksudkan, Toat Beng Jin, manusia pencabut nyawa? Tai Si Ong, kepala Kui Lagung? Atau, Kau Cu Si, pengurus agama, Pong Chiak So Lian Chu menyebutkan beberapa orang tokoh im yang kau yang dikenalnya. Ah, pengetahuanmu benar-benar dangkal sekali. Kenapakah sebut nama-nama itu? Mereka hanya merupakan tokoh-tokoh kelas 2 di dalam aliran itu. Tokoh kelas 2? Kurang ajar. Mereka adalah tokoh-tokoh puncak aliran itu. Kenapa mereka kau katakan sebagai tokoh-tokoh kelas 2 So Lian Chu membentak gemas? Dibandingkan dengan guruku mereka memang termasuk kelas 2? Mau apa lagi? Apakah aku harus mengatakan yang tidak benar? Baiklah. Baiklah. Kau boleh mengatakan sesuka hatimu. Sekarang sebutkan siapakah gurumu itu. Tiauli Ing tertawa gembira melihat kegusaran lawannya. Kau tahu, siapakah pemimpin aliran Im Yang Kau yang lama? Yang mengundurkan diri karena cacat matanya akibat pibu dengan putcin keng cinjin dari bingkau itu katanya berteka teki. So Lian Chu terperanjat. Kau maksudkan Bosin Ong. Yang telah mengasingkan diri itu desahnya kemudian seperti tak percaya. Nah, kau tak percaya dan menganggapku pembual, bukan? So Lian Chu terdiam tak bisa menjawab. Di dalam benaknya segera terbayang seorang kakek buta yang amat. Sakti, yang di dalam buku rahasia tercatat sebagai tokoh ke-6 pada urutan pendekar terkemuka dewasa ini. Setingkat di bawah ayahnya, Hong Gi Hiap So Tian Hai. Tapi yang ia tahu, orang tua itu sangat baik, seorang pendekar tulen, yang menjunjung tinggi kebajikan dan keluhuran budi. Maka dari itu sungguh amat mengherankan bila orang tua itu sampai bisa mengambil murid gadis binal seperti Te O Li Ing Lo Sin Ong. Memang buta matanya akibat pibu melawan putcin keng cinjin belasan tahun yang lalu. Tetapi, masakan pendekar sakti itu juga buta hatinya, sehingga ia tak bisa merasakan macam apa sebenarnya gadis putri bajak laut Tung Hai Tiaw itu pikirnya di dalam hati. Nah, kau tak mempercayai kata-kataku, bukan? Huh, aku tahu itu tiba-tiba Tiaw Li Ing mendingus keras, sehingga So Lian Chu tersentak kaget dari lamunannya. Dan sekejap kemudian putri bajak laut dari lautan timur itu telah menggenggam kipas besinya serta menerjang So Lian Chu kembali. Gadis berlengan tunggal itu pun segera mengelak menjauhinya, oleh karena tidak membawa senjata, maka dia cepat mengubah kera bersilatnya. Kali ini ia mengeluarkan ilmu warisan keluarganya yang lain, yang khusus untuk melawan musuh-musuh bersenjata, yaitu Tai Lek Pek Kong Chiang, pukulan tangan kosong bertenaga mukjijat. Dengan ilmu yang dasyat ini So Lian Chu dapat melukai lawannya dari jarak jauh, tanpa harus menyentuh tubuh musuhnya itu. Dalam jarak tertentu angin tajam yang meluncur dari telapak tangan atau ujung-ujung jari So Lian Chu, bisa melukai kulit dan daging lawannya seperti halnya pukulan tangan atau tajamnya ujung pedang biasa. Cus! 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 Angin tajam melesat ke depan menyerang jalan darah sukihiat dan pokihiat di dada Tia Wuliing ketika ujung jari. So Lian Chu menotok dari jarak jauh. Dalam kagetnya Tia Wuliing cepat membuang dirinya ke samping sambil mengayunkan kipasnya untuk menangkis. Tak! Tak! Chu! Uus! Kipasnya tergetar mundur seperti dihantam ujung pedang, sedangkan tubuhnya terdorong ke belakang seperti didesak oleh sebuah tenaga yang maha besar, sehingga Tia Wuliing menjadi pucat dan mengumpat-umpat tiada habisnya. Apalagi ketika sudah bisa berdiri tegak kembali, dilihatnya ujung lengan bajunya tampak berlobang seperti bekas disundut api. Gila! Perempuan gila! I. L. M. U. Apakah yang kau keluarkan itu jeritnya? Apakah kau takut? Inilah Tai Lek Pek Kong Chi yang warisan keluarga ku, So Lian Chu mengejek. Tai Lek Pek Kong Chi yang dari keluarga So. Hei, apakah kau mempunyai hubungan keluarga dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai tanya Tia Wuliing dengan suara semakin kaget. Beliau adalah ayahku dengan tenangnya So Lian Chu menjawab. Tapi jawaban itu bagaikan petir siang bolong bagi Tia Wuliing dan kawan-kawannya. Sama sekali tak mereka sangka kalau gadis buntung tersebut adalah Putri Hang Gi Hiap So Tian Hai yang mereka segani itu. Tung Hai Nung Jin yang sudah mulai bisa mendesak lohoat itu tiba-tiba meloncat mundur. Sambil mengawasi Tiao Kiatsu ia berkata, Nah, apa kataku? Tampaknya kita telah membentur batu karang lagi hari ini, sungutnya kesal. Sebaliknya Tiao Kiatsu yang masih bertarung ramai dengan kuah siok yang itu malah tertawa terbahak-bahak untuk menutupi keterkejutannya. Hahaha. Apa bedanya kalau dia itu anak Hang Gi Hiap So Tian Hai? Apakah paman? Sudah lupa pada senjata pelek tanku? Kalau ayahnya saja bisa disingkirkan, maka apa sukarnya melenyapkan anaknya? Hahaha. Diam-diam tersentak juga hati So Lian Chu mendengar perkataan Tiao Kiatsu itu. Benarkah mereka telah menyingkirkan ayahnya? Di mana mereka bertemu dengan ayahnya itu? Bertahun-tahun aku tak berjumpa dan mendengar tentang ayah. Kini ada orang yang berkata bahwa ia telah disingkirkannya. HMM, benarkah kata-kata orang ini pikirnya gelisah? Karena gelisah otomatis serangan So Lian Chu menjadi kendor. Dan kesempatan itu benar-benar tak disiasiakan oleh lawannya. Dengan menghentakkan seluruh kemampuannya Tiao Li'ing menerjang So Lian Chu. Tiba-tiba saja kipasnya ia lemparkan ke perut So Lian Chu seperti layaknya seorang suku bangsa liar melemparkan pisaunya. Ta-a-a-ar. Tiba-tiba kipas besi itu meledak sebelum mencapai sasarannya, lembaran-lembaran daun kipasnya terlepas dari tangkai pegangan, melesat terus ke depan, bagai belasan anak panah, menyerang seluruh bagian depan tubuh So Lian Chu yang terbuka. Bersamaan dengan itu pula Tiao Li'ing masih melepaskan lagi belasan batang paku beracun untuk mencegat gerakan So Lian Chu kalau mau mengelakkan diri. Wek! Owek! Owek! Mendadak bayi yang berada di dalam lingkaran api lilin itu tersengal-sengal. Ternyata separuh dari api lilin tersebut telah padam akibat angin pukulan yang berseliwaran di tempat itu. A-a-a-luhoat yang berada paling dekat dengan bayi itu berdesah cemas. Namun sebelum ia beranjak untuk menolong. Bayi tersebut, Tung Hai Nung Jin sudah menyerangnya kembali dengan paculnya. Jangan hiraukan bayi itu. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Lohoat cepat mengelak. Tapi, bayi itu. Dia-dia. Tersengal-sengal kedinginan. Dia bisa mati teriaknya. Persetan dengan bayi itu. Nyawamu sendiri juga berada di ujung paculku. Iblis kejam. Iblis tak punyai hati Lohoat memekik marah, lalu mengayunkan ruyungnya. Wek! Wek! Uwek bayi itu semakin tersengal-sengal. Ternyata tangis bayi itu terdengar pula oleh kuas yokeng yang sedang bertempur melawan Tiao Kiatsu. Dan seperti juga kawan-kawannya, ia menjadi kaget dan cemas memikirkan bayi yang sedang menghadapi maut tersebut. Oh, anak itulah menoleh dan menjerit. Wajahnya pucat pasi. Tapi sekejap saja perhatiannya terpecah, sebuah totokan Tiao Kiatsu telah menerobos pertahanannya dan tepat mengenai jalan darah Kihuhiat di pundak kirinya. Aduh ia mengeluh dan cepat-cepat meloncat mundur untuk menghindari serangan Tiao Kiatsu yang lain. Namun dengan demikian tangan kirinya telah menjadi lumpuh untuk sementara waktu. Sakitnya pun tiada terkatakan lagi. Kau dengar ucapan pamanku tadi? Hahaha jangan. Hiraukan bayi celaka itu. Pikirkanlah saja dulu jiwamu Tiao Kiatsu tertawa. Setan. Kalian memang setan, bukan manusia. Oh 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 oh. Kuas yokeng menggigit bibirnya, lalu menyerang lawannya dengan kemarahan yang meluap-luap. Karena lengan kirinya lumpuh, maka ia menggunakan lengan kanannya untuk memukul. Dalam kemarahannya si yokeng melepaskan seluruh tenaga saktinya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau pengaruhnya benar-benar hebat luar biasa. Serangkum udara dingin berembus mengiringi pukulannya, bagaikan badai selju yang bertiup membekukan. Belum juga pukulan itu menyentuh dada Tiao Kiatsu, pemuda itu sudah menggigil kedinginan. Gila. Ternyata kau masih menyimpan ilmu yang hebat juga pemuda itu cepat mengeram sambil mengerahkan wekannya, lalu merontak untuk membebaskan dirinya dari pengaruh udara dingin tersebut. Namun untuk selanjutnya pemuda itu menjadi kaget dan terheran-heran ketika menyaksikan lawannya bersilat dengan kerok yang aneh serta mengerikan. Lawannya itu meloncat-loncat dengan tubuh lurus kaku seperti mayat, tapi dengan gerakan yang gesit dan cepat luar biasa. Begitu tangkas gerakannya, baik ketika berputar, membalik, melenting ataupun meliwakan tubuh, sehingga ia menjadi bingung dan sulit menentukan yang mana bagian kepala atau bagian kaki dari lawannya itu. Perempuan gila. Siapakah kau sebenarnya? Mengapa kau mahir memainkan ilmu silat mayat mabuk dari Taibong Paitiao Kiatsu yang terheran-heran itu menjerit marah? Jangan hiraukan siapa aku. Lihat serangan kuasiok yang membentak. Bagus. Aku memang tidak peduli siapapun kau ini. Kalau aku tadi bertanya kepadamu, hal itu hanya karena aku ingin mengetahui siapa yang telah kubunuh di rumah ini. Tapi kuasiok yang tak mau melayani kata-kata pemuda itu. Sebaliknya ia benar-benar melepaskan seluruh kemampuannya untuk melawan pemuda lihai itu. Sayang lengan kirinya telah lumpuh sehingga kehebatan ilmunya itu menjadi berkurang pula karenanya. Sementara itu Saulian Chu yang berada dalam keadaan yang sulit karena terancam oleh pecahan kipas dan sambaran paku-paku beracun itu tak mampu berbuat banyak lagi. Kemanapun ia bergerak akan tetap terancam oleh senjata rahasia lawan. Oleh karena itu ia segera membulatkan hatinya untuk mengadu jiwa dengan musuhnya. Mula-mula dikerahkannya seluruh tenaga sakti yang diakininya selama ini untuk melindungi tubuhnya. Kemudian dengan sekuat tenaga ia mengayunkan lengan baju kirinya yang kosong ke depan untuk menangkis senjata rahasia yang berhamburan ke arah dirinya itu sedapat-dapatnya. Setelah itu dengan sisa-sisa tenaganya ia menotok tiga kali ke arah perut, paha dan dada tiaw liing dengan tailek pek kong chiangnya. Plaakak. Taak. THMGG. Chuus. Lengan baju So Lian Chu yang berubah keras sebagai besi itu menghantam hampir sebagian besar pecahan kipas yang melesat ke arah dirinya. Sedangkan pecahan kipas yang lolos dari tangkisan lengan bajunya terpaksa ia biarkan menghunjam ke dalam dagingnya. Sementara itu paku-paku beracun yang dilontarkan oleh tiaw liing menjadi hilang kegunaannya karena ia sama sekali tak bergerak untuk mengelak dari serangan beruntun tersebut. So Lian Chu mengeluh panjang dan jatuh pingsan karena terkena dua buah pecahan kipas di kedua lututnya. Namun bersamaan dengan itu juga lawannya pun terjerembap ke lantai pula karena bagian paha dan perutnya terluka mengucurkan darah akibat totokan jarinya yang ampuh. Sehingga dengan demikian mereka berdua sama-sama terluka cukup parah. Di dalam arna yang lain, Tung Hai Nung Jin telah mengurung lohoat dengan senjata paculnya. Bajak laut yang lihai itu telah sampai pada ilmu puncaknya pula. Ia telah mencopot semua pakaiannya, sehingga ia hanya mengenakan cawat kecil saja. Namun dengan demikian ia justru menjadi lebih berbahaya, karena hal itu berarti dia telah mengetrapkan ilmu andalannya, yaitu ban sengkun, ilmu selaksa bintang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba tubuh Tung Hai Nung Jin yang terbuka itu mengeluarkan keringat yang bukan main banyaknya. Dan keringat itu lalu mengalir, menetes dan kemudian memercik berhamburan kemana-mana. Terkena pantulan sinar matahari yang masuk melalui lubang jendela, percikan air keringat itu menjadi gemerlapan seperti kunang-kunang yang berterbangan di sawah pada malam hari. Bedanya, selain berbau dan sangat menjijikan, percikan keringat itu dapat menyakiti atau bahkan dapat melukai kulit lawannya. Sudah terkurung oleh pacul lawan, masih juga harus menghadapi percikan-percikan air keringat yang berbahaya itu. Maka sungguh tidak mengherankan kalau sebentar saja lohoat sudah berada di ujung maut. Praktis senjata ruyung yang dipegangnya itu tak bisa dipakai untuk bertahan lagi. Sedikit demi sedikit percikan keringat lawannya mulai melukai kulit dagingnya. Malah beberapa saat kemudian ruyungnya terlempar jatuh oleh gebrakan pacul Tung Hai Nung Jin. Sehingga untuk selanjutnya ia hanya menantikan saat kematiannya saja. Namun demikian ia telah bertekad untuk mati dengan kerak satya, yaitu berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu di Arna yang lain lagi, Kua Siok Eng sebentar-sebentar menoleh ke arah bayi yang tersengal-sengal menghadapi maut itu. Dilihatnya lilin-lilin yang menghangatkan bayi tersebut sudah banyak yang padam, sehingga bibir dan kulit muka bayi itu telah menjadi biru. Kedinginan. Dan Siok Eng yang sudah lama mendambakan seorang anak di dalam keluarganya itu tampak semakin tersentuh hatinya. Akibatnya konsentrasinya menjadi sering terpecah karenanya. Sudah lengan kirinya lumpuh, kini masih sering terpecah pula konsentrasinya. Maka tidaklah mengherankan juga apabila daya perlawanannya semakin lemah pula akhirnya, biarpun ilmu silat mayat mabuk itu merupakan ilmu yang mengiriskan, namun Tiao Kiatsu pun juga memiliki ilmu yang hebat pula. Itulah sebabnya semakin lama ia menjadi semakin terdesak di bawah angin. Malah beberapa saat kemudian lengan kanannya pun juga terpukul lumpuh oleh pukulan lawannya. Ak-a-a-ah pekiknya kesakitan. Ak-a-a-argu tanda seru terdengar pula raungan lohoat karena perutnya terhunjam oleh pacul Tung Hai Nung Jin. Lohoat dan Kua Siok Eng terlempar ke atas lantai dalam waktu bersamaan. Kua Siok Eng segera bangkit duduk, namun lohoat tak bisa. Kakek tua itu malah terlentang mendekat perutnya. Darah mengucur tak henti-hentinya dari lukanya yang menganga. Namun demikian kakek itu masih tetap sadar dan terang pikirannya. Tung Hai Nung Jin dan Tiao Kiatsu tertawa gembira atas kemenangan mereka. Tapi mereka segera terdiam kembali ketika melihat Tiao Li Ing terkapar kesakitan di atas lantai. Bergegas keduanya menghampiri. Tapi pada saat itu pula Ciu Seng Kun memasuki ruangan tersebut. Dengan badan yang masih tampak lemah sekali karena baru saja mengerahkan segala kemampuannya untuk menolong jiwa Tui Lan, lelaki ahli obat itu ternganga menyaksikan keadaan ruang tengah tersebut. Eng Moi! Kau, kau kenapa serunya kaget? Lalu ketika tampak pula olehnya keadaan So Lian Chu. Hii! Lian Chu? Dia-dia! Sementara itu melihat munculnya seorang lawan lagi, Kiatsu tak jadi mendekati adiknya. Dengan garang ia justru menghadapi Ciu Seng Kun. Tangan kanannya telah bersiap-siap dengan kipas besinya. Paman, tolong kau lihat liing itu. Biar ku hadapi sendiri orang ini bisiknya kepada Tung Hai Nung Jin. Tapi Ciu Seng Kun tak mempedulikan sikap Tiao Kiatsu tersebut. Seluruh perhatiannya sedang terpusat kepada istrinya. Eng Moi! Siapakah yang menukaimu? Apakah pemuda itu yang membuat tonar di rumah kita? Siapakah dia desaknya kepada Kua Siok Eng? Kua Siok Eng tidak menjawab. Sebaliknya ia bertanya kepada suaminya itu, Koko, bagaimana dengan wanita yang kau tolong itu? Apakah ia masih kuat menunggu tambahan darah dari So Lian Chu? Ciu Seng Kun mengangguk. Jangan khawatir. Aku baru saja selesai memberikan tambahan tenaga kepadanya. Ia masih bertahan beberapa waktu lagi untuk menunggu tambahan darah dari Lian Chu. Eh, tapi, kenapakah dengan gadis itu? Ia, ia kelihatan terluka dan tak bisa bangun, katanya seraya menoleh ke tempat So Lian Chu terbaring. Dia telah bertempur melawan putri Tung Hai Tiao, dan tampaknya mereka sama-sama terluka. Koko, berhati-hatilah. Mereka adalah Tung Hai Nung Jin dan anak-anak Tung Hai Tiao. Pemuda itu sangat lihai. Dialah yang melukai aku. Sedangkan lohoat dilukai Tung Hai Nung Jin, Kua Siok Eng berdesah menahan sakit. Kurang ajar. Mengapa mereka memusuhi kita? Bukankah kita tidak mempunyai masalah atau dendam kesumat dengan mereka Chu Seng Kun menggeram marah? Tapi Kua Siok Eng cepat mencengkeram lengan suaminya. Koko, kau bersabarlah. Kau baru saja kehilangan banyak tenaga. Keadaanmu tidak baik untuk berkelahi. Jangan kau paksakan dirimu. Biarlah kita mengalah saja kali ini. Lebih baik kau selamatkan dulu bayi itu, wujudnya perlahan. Ya, tapi kenapa mereka memusuhi kita? Apa persoalannya Chu Seng Kun tetap meradang? Kua Siok Eng menghela nafas. Ketahuilah, Koko. Mereka datang ke sini untuk mencari wanita yang kau tolong itu bisiknya. Hahaha. Baiklah, kalian berdua ku beri waktu untuk saling memberi pesan sebelum mati. Tapi setelah itu kalian akan ku kirim ke neraka, tiba-tiba Tiao Kiyatsu tertawa mengejek. Bajak laut keparat Chu Seng Kun mengumpat dan bangkit berdiri dengan marah. Koko Kua Siok Eng mencoba untuk mencegah, namun tak berhasil. Suaminya sudah terlanjur marah melihat keganasan para bajak laut itu. Chu Seng Kun mengepalkan tangannya di depan Tiao Kiyatsu. Anak muda. Sungguh kejam sekali hatimu. Kita semua belum pernah saling bertemu sebelumnya. Tapi apa sebabnya kau mengumbar kekejaman di rumahku ini? Sekali lagi Tiao Kiyatsu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, agaknya kau sudah mulai pikun, ya? Bukankah pihakmu dulu yang memulainya? Kami datang untuk menanyakan orang yang kami cari. Tapi istrimu berusaha untuk menutupi dan menyembunyikannya. Malah orang mulah yang lebih dahulu menyerang kami, kilahnya. Tapi tak seharusnya kau berbuat begitu kejam. Semuanya bisa diurus dan diselesaikan dengan baik, tanpa harus bergelimang dengan darah. Tutup mulutmu. Lihat. Pihak kami pun ada yang terluka pula. Persoalan ini sudah tidak bisa didamaikan lagi, meskipun orang yang kalian semunyikan itu kalian serahkan kepada kami. Tiao Kiyatsu berteriak. Baik. Kalau begitu marilah kita selesaikan sekarang juga Chusengkun berteriak pula dengan marahnya. Koko Okua Siokeng masih juga mencoba untuk melunakan hati suaminya. Tapi Chusengkun sudah terlanjur menyerang lawannya. Meskipun sudah hampir kehilangan sebagian besar tenaga dalamnya, namun serangannya masih tetap berbahaya. Udara hangat terasa menebar menyertai gerakan kaki dan tangannya. Bagus Tiao Kiyatsu memuji sambil menghindar. Melihat serangannya dengan mudah dapat dihilangkan oleh lawannya, Chusengkun yang telah banyak kehilangan tenaga itu semakin menjadi gusar. Dengan sisa-sisa kekuatannya ia terus mengejar Tiao Kiyatsu. Sambil meloncat kedua telapak tangannya menyambar ke depan dalam jurus Kim Hang Pao Gaat, burung merak memeluk bulan, yaitu salah sebuah jurus dari Kim Hang Kun Hoat, pukulan burung merak, warisan perguruannya. Tapi Tiao Kiyatsu dengan tangkas membungkukan badannya, kemudian menyelinap di bawah lengan, terus berputar ke belakang Chusengkun. Semua itu dilakukan Samlil membabatkan kipasnya ke pinggang lawan. Dari menyerang kemudian balik mendapatkan serangan, membuat Chusengkun menjadi kebuakan setengah mati. Apalagi dengan kekuatannya yang telah jauh menyusut itu. Chusengkun juga telah kehilangan pula sebagian besar kecepatannya. Untunglah dengan sisa-sisa kekuatannya dia masih mampu menghindarinya juga. Namun bagaimanapun juga akhirnya ia tak mampu memperbaiki kedudukannya lagi. Serangan-serangan beruntun dari Tiao Kiyatsu membuatnya jatuh bangun untuk mempertahankan diri. Sehingga akhirnya dia tak dapat mengelak pula dari beberapa goresan kipas besi lawannya. Darah mulai mengucur dari luka-luka yang diperolehnya. Chusengkun benar-benar berada di ujung maut sekarang. Ilmu silatnya yang tinggi tidak dapat menolongnya lagi. Begitu pula dengan ginkangnya yang terkenal hebat itu. Semuanya terasa mengendor dan hilang kegarangannya akibat terkurasnya tenaga ketika ia menolong persalinan tuwilan tadi. Hahaha, berdoalah sebelumnya Wamuku kirim ke akhirat Tiao Kiyatsu mengejek, lalu mengirimkan lagi pukulan mautnya dengan tangan kiri. Duh, huah, sekali lagi Chusengkun menerima pukulan di perutnya sehingga muntah. Keadaannya semakin mengkhawatirkan. Mukanya pucat pasi, sedangkan pakaiannya telah penuh dengan noda darah. Dapat dibayangkan betapa cemas gelisahnya Kua Siok Eng. Dia sendiri masih lumpuh kedua buah lengannya, sementara kawan-kawannya yang lain justru lebih parah daripada dirinya. So Lian Chu belum bisa bangun karena kedua lututnya terluka, sedangkan lohoat malah tinggal menunggu saat kematiannya saja. Oleh karena itu ketika sekali lagi suaminya menerima sebuah tendangan keras dari musuhnya, Kua Siok Eng tak kuasa menahan diri lagi. Dengan nekat ia bangun, dan kemudian melompat menerjang Tiao Kiyatsu. Karena kedua, lengannya tak bisa untuk menyerang, maka ia menerjang dengan kedua kakinya. Mu'ut. Tapi dengan mudah Tiao Kiyatsu menghindarinya. Malah tampaknya pemuda itu tak ingin memperpanjang waktu lagi. Dengan mengis kipasnya menyambar dua kali ke depan. Yang pertama luput, namun yang kedua dengan tepat menyambar lehekwa Siok Eng. Ah 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 ah, iwanita itu menjerit keras, kemudian jatuh terbanting ke atas lantai. Sebuah gorsan yang dalam melintang di leher sebelah kirinya, sehingga memutuskan urat nadinya. Sekejap ia masih bisa menoleh ke arah suaminya, yang kebetulan juga menggeletak di dekatnya, namun sebentar kemudian kepalanya terkulai lemas tak berdaya. Darah mengalir seperti pancuran dari leharnya. Eng Moi. Oh, Eng Moi Siu Sengkun memekik sekuat-kuatnya, kemudian merangkak mendekati tubuh istrinya. Wanita itu sudah tak bisa bergerak lagi. Sinar matanya sudah memudar. Namun demikian ia masih merasakan kedatangan suaminya. Jari-jarinya tampak bergetar ketika lengannya disentuh oleh suaminya. Ko, ko bibir itu berdesah lirih untuk yang terakhir kalinya, lalu diam. Diam untuk selama-lamanya. Eng Moi Siu Sengkun menjerit serak. Di peluknya tubuh istrinya seperti tak hendak dilepaskannya kembali. Mendadak, seperti ada tambahan tenaga baru. Siu Sengkun bangkit berdiri. Matanya nyalang seperti orang yang telah hilang kesadarannya. Giginya terdengar gemeretak menahan saluran sisa-sisa we-ekangnya, kemudian bagaikan seekor singa terluka ia menubruk te-au-kyatsu. Pemuda itu terperanjat, latak menduga kalau korbannya itu masih bisa bangun, bahkan melompat menyerangnya. Bergegasia melangkah ke samping tiga kali untuk mengelakannya, kemudian membuka kipas mautnya untuk menghabisi sekalian jiwa lawannya itu. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba lohoat menerkam kedua kakinya. Kakek tua yang belum juga menemui ajalnya itu ternyata benar-benar memanfaatkan kesempatan yang tiba-tiba berada di depannya. Melihat Tiao Kyatsu melangkah dan berdiri di dekatnya, ia langsung mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk menerkam pemuda itu. Kesepuluh jari tangannya mencengkeram pahas sehingga berdarah. Bangsat tua bangka Tiao Kyatsu mengumpat kotor sebelum ia jatuh tertelungkup bersama-sama dengan lohoat. Dan kesempatan itu cepat dipergunakan pula oleh Chusengkun. Lelaki ahli obat itu cepat menubruk kembali untuk mengadu nyawa. Tapi Tiao Kyatsu ternyata lebih cepat lagi. Sambil merontak untuk melepaskan kedua kakinya, pemuda itu mengecutkan lembaran kipas besinya. Muut. Singgi. Singgi puluhan batang jarum menyongsong Chusengkun. Ahli obat itu mengeluh keras ketika jarum-jarum beracun tersebut menancap semua ke dalam tubuhnya. Dan suara keluhannya itu segera diikuti pula oleh suara jeritan maut lohoat, yang remuk kepalanya dihantam kaki Tiao Kyatsu. Tiao Kyatsu cepat membebaskan kakinya dari cengkeraman lohoat dan mengobati luka-lukanya. Sedangkan Chusengkun yang tertembus puluhan batang jarum itu tampak terhuyung-huyung jatuh di samping tubuh. So Lian Chu. Sepintas lalu sudah dapat dilihat bahwa jiwanya tidak bisa ditolong lagi. Tua bangka keparat Tiao Kyatsu mengumpati ada habisnya. Sudah mau mati saja masih bisa mi lukai kakiku. Kurang ajar. Tung Hainung Jain datang mendekat bersama Tiao Li Ingadis itu masih kelihatan pucat wajahnya, meskipun luka-lukanya telah diobati oleh pamannya. Sudahkah bereskan semuanya Kyatsu orang tua itu bertanya? Sudah. Tapi si tua renta yang berkelahi dengan paman tadi sempat melukai pahaku juga. Aku terkecoh. Kukira dia sudah mati tadi. Huh. Kalau begitu, marilah kita cari orang yang digendong bangsa tua itu. Siapa tahu orang itu benar-benar wanita yang kita cari? Marilah, paman Tiao Kyatsu menyahut, lalu mendahului menyelingap ke pintu belakang. Berhati-hati Tung Hainung Jain menuntun Tiao Li Ing, mengikuti langkah pemuda itu. Sebentar kemudian ruangan itu menjadi sepi pula. Semuanya tampak diam tak bergerak, kecuali orok kecil di atas meja itu. Biarpun sudah tak bisa menangis lagi, namun orok itu belumlah mati, sebentar-sebentar masih tampak gerakan kaki atau kepalanya, walaupun sangat lemah sekali. Air mendidih yang ditaruh lohoat di bawah meja itu ternyata masih mampu menolong bocah itu dari kebekuan. So Lian Chu yang pingsan itu tersentak kaget sehingga siuman dari pingsannya ketika lengan Chiu Sengkun tiba-tiba bergerak menyentuhnya. Dan gadis itu segera terkejut setengah mati menyaksikan keadaan di sekelilingnya. Chiu syok syok, paman Chiu bibirnya bergetar lirih hampir menangis. Apa, apa yang telah terjadi? Bagaimana bibisa, sampai terjadi begini? Paman? Paman? Chiu Sengkun yang kulitnya sudah membiru karena terkena racun itu ternyata juga belum mati. Lelaki ahli obat itu tampaknya masih menyimpan sesuatu yang hendak ia sampaikan kepada So Lian Chu, sehingga ia masih mampu bertahan untuk beberapa saat lamanya. Dan kini melihat keponakannya itu sudah siuman pula, ia segera mengerahkan sisa-sisa kekuatannya. Lian Chu? Kau akah itu? Ah, benar. Terima kasih Oh. Tian, terima kasih, bisiknya perlahan, hampir-hampir tidak terdengar oleh Lian Chu. Lalu, Lian Chu, dengarlah. Sampaikan permintaan maafku kepada Ban Hoat Sian Seng. Karena aku ternyata tak bisa memenuhi permintaannya. Dan katakan juga kepada Ban Hoat Sian Seng bahwa aku sama sekali tak tahu menahu tentang buku rahasia itu. Paman, sudahlah. Jangan banyak memotong kata-kataku. Ka Itta tak mempunyai banyak waktu lagi. Dengarlah pesanku. Habarkanlah kematianku ini kepada Chu Buwe Hong. Dan, dan kau jangan terlalu menyusahkan ayahmu. Kembailah kepadanya. Ayahmu sangat mencintaimu. Ia pernah mengatakannya kepadaku. Hatinya Sa, sangat sedih memikirkanmu. Paman So Lian Chu tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis terisak-isak. Selain daripada itu, Lian Chu, aku masih mempunyai sebuah permintaan lagi kepadamu. Yaitu, lanjut. Lanjutkanlah usaha Pamanmu untuk menolong wanita itu. Selamatkanlah wanita itu beserta bayinya. Tapi, Paman, bagaimana aku harus menyelamatkan mereka? Aku. Jangan khawatir, aku telah mempersiapkan segalanya. Aku telah membawa wanita itu ke ruangan bawah tanah tadi. Dan, kau dapat membawa pula bayi itu ke sana. Karena, karena salah satu pintunya, ada di sini. Kau putarlah tiang besar di dekatmu itu. Nanti, kau akan melihat lubang di lantai pojok ruangan itu. Kau masuklah. Dan kemudian tutuplah kembali pintu lubang itu dengan menarik sebuah tangkai besi yang ada di dekat lubang itu. Kau. Kau bersedia, Lian Chu? So Lian Chu menghapus air matanya, lalu mengangguk. Baik, Paman. Bagus. Nah, sekarang, te terimalah jarum panjang ini. Jajah jarum ini, berlobang di tengah-tengahnya. Setelah kau merawat bayi itu nanti, kau, kau harus lekas-lekas, menyumbangkan beberapa cangkir darahmu kepada wanita itu. Sebab, sebab cuma darahmulah yang, yang kebetulan cocok dengan darahnya. Tusukkanlah jarum ini ke urat nadimu dan urat nadinya, kemudian, OUUUGH, OUUUUGH, tanda petik. Paman So Lian Chu berdesah memanggil pamannya. Koma kemudian, kerahkanlah tenaga saktimu untuk mengalirkan darahmu ke, ketubuhnya. Mudah-mudahan, kau berhasil, berhasil menyelamat HKK. Kepala Tsu Sengkun tiba-tiba terkula dan tak bisa meneruskan ucapannya. Nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Oh, pamaraan So Lian Chu menjerit kecil dan segera terisak-isak kembali. Tapi begitu ingat akan pesan pamannya, So Lian Chu segera mengeraskan hatinya. Dia harus cepat-cepat melaksanakan pesan itu sebelum lawan-lawannya kembali ke ruangan tersebut. So Lian Chu cepat mengerahkan W.E. Kangnya, lalu ditotoknya beberapa buah jalan darah di atas lututnya untuk menghilangkan rasa sakit. Setelah itu ia lalu beringsut mendekati tiang besar yang ditunjuk oleh pamannya tadi dan memutarnya sekuat tenaganya. Terdengar suara bergeret ketika tiang itu berputar setengah lingkaran, dan di pojok ruangan tiba-tiba mengangas sebuah lubang kecil, yang cukup untuk lewat satu orang. So Lian Chu bergegas menyeret kakinya untuk mengambil bayi itu, dan membawanya ke dalam lubang tersebut. Lapat-lapat telinganya masih mendengar cacian dan umpatan Tung Hai Nung Jain dan Tiao Kiatsu yang datang kembali ke ruangan itu. So Lian Chu cepat-cepat menutup pintu lubang tersebut dan turun ke bawah. Dan kemudian ia pun telah berada di dalam sebuah kamar yang bersih dan teratur. Sebuah kamar yang cukup luas dengan perabotannya yang cukup lengkap pula. Ada meja, almari, tempat tidur, rak buku dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh pamannya, So Lian Chu menemukan wanita yang baru melahirkan itu di atas tempat tidur. Dilihatnya wanita itu sudah siuman dan menatap ke arahnya. Bibirnya yang pucat seperti kapas itu bergetaran, seolah-olah akan berbicara kepadanya, namun tak kuasa. Kemudian metu yang bening itu tampak menitikan air ketika bayi itu ia letakkan di sisinya dan air metu itu terus saja mengalir. Semakin lama semakin deras begitu ia berusaha menyelamatkan bayi yang kedinginan itu dengan saluran W.E.K. nya. W.E.K. 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 Tersebut dapat menangis lagi setelah ia pijat dan ia gosok beberapa saat lamanya. So Lian Chu pun merasa sangat lega. Lalu diambilnya selimut tebal dari dalam almari untuk menghangatkan bayi itu. Sekilas dilihatnya wanita muda itu memandang dengan sinar metu berterima kasih kepadanya. Tenanglah. Anakmu selamat, katanya membesarkan hati wanita muda itu. So Lian Chu lalu mengambil sebuah kursi, kemudian duduk mie lepaskan lelah. Kepalanya mulai terasa pusing sekarang. Agaknya racun yang melekat pada kipas yang melukai lututnya itu mulai menunjukkan pengaruhnya lagi. Tapi ketika ia membungkuk melihat luka itu, tiba-tiba jarum panjang pemberian pamannya tadi terjatuh ke lantai. Ah So Lian Chu berdesah kaget, teringat akan pesan pamannya tadi. Cepat jarum tersebut diambilnya, lalu menghampiri tuwilan. Maaf, aku hendak memberi tambahan darah kepadamu. Kata pamannya, darahku cocok dengan darahmu, sehingga kau akan selamat pula bila dapat ditambah dengan darahku. Ujarnya memberi keterangan. Kemudian seperti yang diperintahkan celeh pamannya, So Lian Chu lalu menusukan jarum panjang itu ke urat nadinya sendiri. Dan ujung jarum yang lain segera ia masukkan pula ke urat nadinya tuwilan. Kau bersiaplah, aku akan mengerahkan tenaga untuk mengalirkan darahku ke urat nadimu katanya tegas. Demikianlah, beberapa saat kemudian darah So Lian Chu mengalir dengan derasnya ke badan tuwilan. Lambat laun wajah tuwilan yang pucat itu kembali memerah. Sinar kehidupan pun mulai tampak memancar di matanya. Dan, napas yang semula sangat lemah itu pun kembali normal pula akhirnya. Setelah dianggap cukup So Lian Chu pun lalu menghentikan penyaluran darahnya. Matanya terasa mengantuk sekali. Selain amat lelah dan kehilangan banyak darah, badannya pun terasa linu-linu akibat luka di lututnya itu. Ah, tampaknya aku pun akan mati keracunan pula. HMMM So Lian Chu menghembuskan napas sambil memejamkan matanya. Dan sekejap kemudian ia pun lalu terhidur. Ketika membuka matanya kembali, So Lian Chu terperanjat. Dia yang semula duduk di kursi itu kini sudah tidur terlentang di atas pembaringan. Badan yang tadi amat lemas dan kepala yang semula amat pusing itu kini tiba-tiba telah berubah menjadi ringan dan segar kembali. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah wanita muda yang ditolongnya itu kini telah menjadi sehat dan berdiri menunggunya di samping tempat tidur. Begitu melihat dirinya sadar, wanita muda itu bergegas menjatuhkan badannya, berlutut di atas lantai. Suaranya serah ketika berkata, Li Inkong, Dewi Penolong, sungguh besar budi yang kau berikan kepada aku dan anakku. Rasanya tak mungkin aku bisa membalasnya dalam kehidupanku yang sekarang ini. Oleh karena itu aku akan merasa rela andai kata di penjelmaan yang akan datang menjadi anjing penjagamu. Tanda petik. Eh haha, ini? Kenapa aku tidak jadi mati keracunan tadi? Atau, ataukah ini cuma mimpi sebaliknya? So Lian Chu menjadi bingung melihat keadaannya sendiri. So Lian Chu lalu meloncat turun dari pembaringan. Dan ia segera menjadi sadar kembali ketika melihat bayi yang ditolongnya itu. Ah, aku tidak sedang bermimpi. Desahnya perlahan seraya duduk di tepi pembaringan. Li Inkong memang tidak bermimpi. Tuilan menyahut tanpa bergerak dari posisi berlututnya. So Lian Chu tersentak berdiri. Ah, Cici, bangunlah. Jangan berlutut di situ. Aku menjadi tak enak rasanya, katanya dengan memanggil Cici kepada Tuilan, meskipun tampaknya ia lebih tua daripada ibu muda itu. Terima kasih, Inkong. Ah, jangan panggil aku, Inkong. Panggillah aku, Lian Chu. Saja, So Lian Chu. So Lian Chu memperkenalkan dirinya. Cici, siapakah namamu? Tapi nama itu ternyata bagaikan halilintar yang menyambar kepala Tuilan. Semenjak ia mengangkat tubuh So Lian Chu yang tertidur semalam suntuk itu ke pembaringannya, Tuilan sudah merasa berdebar-debar hatinya. Melihat wajah yang ayu lengan kiri yang buntung itu, ia hampir memastikan bahwa gadis itu tentu kekasih suaminya yang pernah diceritakan kepadanya itu. Meskipun demikian ia juga belum merasa yakin, karena ada beribu-ribu gadis buntung di dunia ini. Tapi keraguan itu segera sirna mana kala gadis yang menolongnya itu benar-benar menyebut namanya. Oh-oh-oh-oh Tuilan merintih perlahan sambil memegangi kepalanya. Tiba-tiba semua yang dilihatnya seperti berputar dengan cepat sekali. Cici, kau kenapa? Apakah sakitmu kambuh lagi? So Lian Chu cepat merangkul Tuilan dengan kaget, lalu membawanya ke pembaringan dan menidurkannya. Tuilan melelahkan air mata untuk sesaat terjadi perang batin di dalam dadanya. Ternyata kekasih suaminya itu benar-benar orang yang sangat baik. Baik dan berbudiluhur. Dan ia telah berhutang nyawa pula. Nyawanya dan nyawa anaknya. Koko, kau memang tidak salah memilih dia. Dia sangat baik, lebih baik di dalam segala galanya daripada aku. Dia sangat cantik, putri seorang pendekar ternama pula. Ah dia benar-benar seorang wanita pilihan. Tak seharusnya. Aku merebutmu dari tangannya. Apalagi setelah dia menyelamatkan jiwaku dan jiwa anakmu, Tuilan merintih di dalam hatinya. Cici, mengapa kau diam saja? Apakah yang kau rasakan? So Lian Chu bertanya lagi penuh perhatian. Jari-jari tangannya meremas jari tangan Tuilan, seolah-olah hendak memberi tambahan kekuatan kepada wanita muda itu. Lalu sambungnya lagi, semuanya telah berlalu. Kau dan anakmu selamat. Musuh pun telah pergi pula. Tanda petik. So Lian Chu. Hiap tiba-tiba Tuilan menjerit serak dan menubruk pangkuan So Lian Chu. Tak tahan hatinya melihat perhatian yang begitu besar dari orang yang seharusnya tidak disukainya. Maafkan aku, So Lian Hiap maafkanlah. Aku, tangisnya tak bisa dibendung lagi. Terima kasih telah menonton!